Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke EJL Channel Pada pertemuan kali ini kawan-kawan Kita akan berbagi mengenai Tentang budidaya tanaman Salah satunya adalah tanaman cabai Di sini kawan-kawan Saya akan berbagi sedikit Tips bagaimana Kawan-kawan Memperlakukan Bibit cabai yang kawan-kawan beli Biasanya kan para petani cabai Terkadang tidak Membibitkan sendiri Tapi terkadang beli Dalam bentuk semacam ini Oke kawan-kawan Untuk menghindari tanam bibit cabai Yang tidak kuat dengan kondisi Panas yang ada di lahan Maka dari itu Ada beberapa langkah yang bisa kawan-kawan Lakukan Jadi kawan-kawan ketika Memperoleh Bibit cabai yang dibeli dari toko pertanian Kawan-kawan harus Memperlakukan bibit cabai Jangan langsung ditanam di lapangan Karena Biasanya Bibit cabai ini Ketika proses dibawa Itu biasanya mengalami layu Mengalami layu Sehingga Kalau kawan-kawan langsung tanam Otomatis Bibit cabai itu tidak kuat Oleh sebab itu Langkah Berikutnya Agar bibit cabai itu Tetap kuat Agar bibit cabai tetap kuat Untuk ditanam Itu jangan langsung Diberikan ke lahan Akan tapi Dijemur dulu Di bawah sinar matahari Yang dimana Sinar mataharinya Tidak terkena secara langsung Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya Biar si bibit cabai ini Adaptasi Dengan kondisi Lingkungan sekitarnya Penjemuran tersebut Bisa dilakukan Kurang lebih Satu minggu Ataupun lebih Akan kawan Akan tetapi Penjemuran tersebut Disuaikan dengan Usia si bibit Cabai tersebut Biasanya Antara usia 21 hingga 30 HST Nah itu Bibit cabai sudah Siap untuk ditanam Ya kan kawan Dan oleh sebab itu Biasanya Kurang lebih Kalau rencana Dari kami Ini kedepannya Paling tidak Satu minggu Untuk dijemur Terkena sinar matahari Akan tetapi Tidak secara langsung Kita jemur terlebih dahulu Agar nantinya Ketika sudah usia Menginjaki usia Kurang lebih Nanti Paling maksimal 30 HST Baru kita tanam Ke lahan Sehingga Nantinya Ketika sudah Berada di lahan Bibit cabai tersebut Bisa survive Dan mengetahui Kondisi lingkungan Di sekitarnya Sehingga Kemungkinan Untuk stress Kemungkinan Kemungkinan Untuk layu Bahkan Tidak tumbuh Atau mati Ya kawan-kawan Istilahnya Semacam itu Itu bisa Diperkecil Dan Selama Melakukan Pemanasan Ya Atau adaptasi Ini Kan-kawan Tetap harus menyiram Dengan menggunakan air Ya kawan-kawan Tetap menyiram Menggunakan air Setiap pagi Dan sore Yang jelas Parameter Yang utama Adalah medianya Selalu lembab Sehingga Si cabai tersebut Bisa Tumbuh Bisa Survive Dan bisa Bertahan Ya kawan-kawan Ketika Terkena Sinar matahari Secara Tidak langsung Semacam itu Nantinya Kalau sudah siap Tinggal tanam Dan kita Perlakukan Seperti Cabai pada Umumnya Oke kawan-kawan Itu dulu Video dari kami Ini adalah Bibit cabainya Dan Jika ada Kekurangan Maupun kesalahan Dalam membuat video ini Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih